Intro Assalamualaikum wr. wb terima kasih sudah klik lagi channel Flower Family Fun seperti yang sudah pernah saya janjikan saya akan upload kembali video tentang mini greenhouse dan emergency room kali ini insya Allah lebih detail, lebih jelas pengaparannya, supaya penonton dan pecinta anggrek khususnya bisa memahami maksud dan tujuan serta tata cara pelaksanaannya oke, di depan kita ada berbagai jenis anggrek ya tapi yang pasti anggrek-anggrek ini dalam keadaan yang kurang sehat tidak berakar sehingga tidak maksimal dalam pertumbuhannya selain itu disini juga ada botol plastik bekas botol air mineral untuk digunakan sebagai pot dan penampung air di bawahnya ya kemudian ada juga disini tatakan potnya ya disini saya buat dua tingkat disesuaikan dengan banyaknya anggrek yang membutuhkan perawatan lebih lebih intens selain itu juga semuanya ini dikemas di dalam sebuah sebentuk kayu ya dan kayunya juga yang yang ada aja di rumah nih penonton jadi ini adalah emergency room dalam bentuk yang paling sederhana yang paling bisa kita lakukan ini juga atas bantuan dari kerabat saya nih penonton jadi sebelum kita lanjut mohon di subscribe like, komen, dan share oke jadi video ini berisi tentang dua projek mini greenhouse dan emergency room kita mulai dari emergency room ya penonton dan emergency room disini isinya adalah botol plastik yang kita fungsikan sebagai pot dan dengan media tanam spagnum moss dan sedikit akar kadaka bisa apa aja media tanamnya yang terpenting bisa menahan kelembaban dalam waktu yang cukup lama karena anggrek pada prinsipnya adalah menyukai kelembaban dan insya Allah nanti ketika sehat akan saya kembalikan lagi ke habitatnya seperti teman-temannya yang ada disini ini penonton di dalam pot sekaligus disini juga akan saya kasih info mengenai jenis apa aja sih yang gak bisa tahan terhadap apa ini namanya emergency room ini ya karena ya tergantung dari karakteristik anggrek itu sendiri ya dan cepat atau lambatnya progres itu sangat tergantung lagi kepada kualitas anggrek nah disini kita bisa lihat catelia mengeluarkan akar yang banyak dan sehat masya Allah ya yang tadinya akarnya gak ada sekarang tumbuh karena memang catelia pada prinsipnya itu menyukai suhu yang hangat ya sesuai dengan yang ada di emergency room dan kita bisa pastikan bahwa catelia yang lebih cepat tumbuh akar pasti kualitasnya jauh lebih baik ya dibandingkan yang belum sampai sekali mengeluarkan akar selain catelia kita coba lihat disini dendropium alhamdulillah sudah mengeluarkan akar juga mudah-mudahan selanjutnya bisa lebih banyak lagi sehingga bisa menopang pertumbuhan dendropium ini ya bisa normal lagi karena tadinya sakit banget tuh penontonnya akarnya jelek dan banyak batang yang gundul nah ini adalah catelia yang lucu banget di penonton akarnya belum keluar tapi sudah ada amplop yang nyempil jadi dari seminggu pertama itu dia sudah mengeluarkan amplop kecil itu untuk penonton kita gak tahu ya itu apakah amplop daun atau amplop berisi bunga nah alhamdulillah yang ini catelia subur banget ya akarnya mudah-mudahan akan semakin sehat supaya bisa kita tanam secara konvensional seperti teman-teman yang lain di luar sana sekaligus disini saya juga akan jawab tentang valenopsis karena ada yang bertanya bagaimana terapi valenopsis yang sakit sebelumnya ini saya jelaskan dulu ada stack batang dendrobium alhamdulillah disini saya bikin dua eksperimen penonton stack saya masukkan ke dalam emergency room dan yang satu lagi saya masukkan ke dalam mini greenhouse dua-duanya alhamdulillah sama baiknya dan kita bisa lihat disini valenopsis yang menumbuhkan cakey ini saya tidak tahu bagaimana secara logikanya jadi ini awalnya adalah cakey kemudian rusak akarnya sehingga saya kasih kelembaban dengan uap air teh dan alhamdulillah sudah mengeluarkan batang akar yang kecil-kecil lalu kemudian saya teruskan terapinya itu di dalam emergency room air tehnya tetap tidak saya ganti ini penonton jadi kalau teman-teman yang lain kan tampungannya air biasa nah kalau valenopsis itu saya biarkan dengan air teh yang semula dan alhamdulillah kita bisa lihat tadi ya ada cakey saya tidak bisa mematok bahwa itu semua adalah akibat dari emergency room tapi kembali lagi disini saya apa ya saya tekankan saya stressing bahwa semua sangat tergantung kepada kualitas dari anggrek kita nah kalau valenopsis dendrobium dan katelia bisa berhasil dengan sangat baik di emergency room tidak tidak begitu sama hasilnya kepada anggrek yang satu ini sekalipun ini keluar akar ya tapi ini tempatnya saya bedakan awal-awalnya dia tidak kuat di emergency room ya penonton kemudian saya keluarkan dengan botol dan metode tampungan air dan media tanam spagnumos tapi saya tempatkan di luar dan akhirnya alhamdulillah ini selogin ya penonton selogin yang sakit ini bisa mengeluarkan akar ketika masih di emergency room itu kelihatannya dia menguning daunnya ya karena dia tidak kuat terhadap cuaca di dalam emergency room kelihatannya begitu juga dengan oncydium ini penonton jadi oncydium dan selogin saya tempatkan di luar emergency room dengan metode botol mineral dan spagnumos yang sama seperti teman-teman tadi ya cuma tempatnya yang berbeda pot botol mineral terdiri dari dua bagian penonton bagian bawah itu untuk tampungan air agar kelembaban bisa mengalir ke atas dan bagian yang atas itu adalah untuk spagnumos dan anggrek yang sakit saya juga tambahkan wadah-wadah yang berisi air untuk ekstrak kelembaban karena ketika emergency room kita tutup dengan plastik pastinya suhu akan meningkat dan anggrek-anggrek memerlukan ekstra lembab dan ini cara saya memberikan pemupukan saya menggunakan lidah buaya yang saya blender dengan campuran sedikit air kemudian saya celupkan bangsa 5-10 detik penonton karena memang anggrek tidak terlalu suka basah jadi hanya saya cukup cukup sudah kemudian untuk penyiraman regulernya saya hanya spray spray dengan air cucian beras pada prinsipnya anggrek yang sakit di dalam emergency room sorry ya penonton tetap mendapatkan pemupukan dan penyiraman tapi dengan versi yang berbeda karena memang ini juga kondisinya juga berbeda dengan anggrek yang sehat di luar sana gitu ya penonton ya penonton insyaallah penjelasan saya tentang emergency room bisa menjawab semua pertanyaan yang selama ini masuk ke kolom komentar flower family fun ya tapi kalau masih ada pertanyaan lagi silahkan dengan senang hati insyaallah akan saya jawab dan sekarang gilirannya mini green house yang ingin diperkenalkan secara detail pada prinsipnya mini green house dan emergency room itu sama sama-sama tentang pemberian kelembaban kepada anggrek yang membutuhkan lebih ya tapi ini lebih individual ya oke sekarang kita cek ya sejauh apa nih progres dari mini green house kalau untuk bentukannya sudah jelas ya disini juga ada dua bagian ya kayak semacam kompartemen gitu ya bawahnya tampungan air atasnya untuk anggrek dan spagnum moss mini green house ini awalnya saya fungsikan untuk menumbuhkan keiki di stek batang jadi kalau biasanya kita stek batang itu kita tempatkan di atas media tanam kemudian ditempatkan di udara terbuka untuk kemudian tumbuh keiki nah kali ini stek itu saya masukkan ke dalam mini green house ini dan alhamdulillah berhasil tapi makin kesini saya makin gemes bereksperimen apakah berhasil untuk yang berdaun secara lengkap gitu ya tapi alhamdulillah berhasil ya penonton nah selanjutnya saya juga lagi mencoba stek batang ini kita masukkan ke dalam kantong plastik kemudian kita isi spagnum moss apakah hasilnya sama baiknya seperti mini green house bedanya ini tidak ada tampungan air kelihatannya jauh lebih basah ya penonton dibandingkan mini green house dan lebih cepat busuk ini saya lagi nyoba untuk menghindari kebusukan ya penonton jadi saya pisahkan antara stek batang dengan moss nya kita lihat nanti apakah bisa sebaik mini green house atau enggak ya nanti saya akan update lagi supaya penonton di rumah bisa memilih mana yang paling cocok kalau saya pribadi merekomendasikan mini green house ya oke penonton terima kasih sudah bersama flower family fans semoga bermanfaat wassalam